Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan belajar tentang Sisa kerajaan Islam yang kemarin ya Masuk sekarang ke Kerajaan Banten Kerajaan Banten ini adalah kerajaan yang Letaknya ada di ujung Pulau Jawa Ujung barat Pulau Jawa, disini yang harus kalian ingat Raja-raja yang terkenal dari kerajaan Banten Yang pertama adalah Maulana Hasanuddin Karena dia adalah raja pertamanya, lalu ada Maulana Yusuf, lalu yang ketiga ini Harus kalian ingat adalah Sultan Ageng Tirta Yasa, jangan tertukar Dengan Sultan Agung, karena Kalau Sultan Agung itu di Mataram Kalau Sultan Ageng Tirta Yasa itu di kerajaan Banten Dan Sultan Ageng ini kenapa terkenal Karena dia yang berhasil menjadikan Kerajaan Banten menjadi kerajaan besar Nah dia berhasil menjadikan Banten menjadi Kerajaan yang mengandalkan Perdagangan secara maritim, apa sih Yang banyak dijual di Banten, yang paling banyak dijual Di Banten adalah ladanya Ya, lada Nah selanjutnya kita masuk ke kerajaan Ke selanjutnya ya Kerajaan Goa Talo Goa Talo ini letaknya Kalau kalian bingung ada di mana Dia ada di Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Jadi kerajaan Goa Talo ini ada dua daerah Ada daerah Goa dan ada daerah Talo Kerajaan Goa Talo ini Raja yang pertama memuluk Islam Adalah Karaeng Kantaka Dimana Raja Karaeng ini Akhirnya kan karena namanya Masih nama-nama Hindu Dia akhirnya dikasih gelar Islam Yaitu namanya Sultan Abdullah Nah selanjutnya setelah Sultan Abdullah Digantikan oleh Sultan Alauddin Sultan Alauddin ini merupakan Raja Goa Talo yang terkenal Kenapa? Karena pada masa Sultan Alauddin berkuasa Dia berhasil menyatukan Tiga persekutuan besar Jadi ada persekutuan Telumpoko Telumpoco Atau ketiga kekuasaan Yaitu Kerajaan Bonek Kerajaan Wajo Dan Kerajaan Sopeng Akhirnya itu bersatu semua Di bawah Kerajaan Goa Talo Di bawah pimpinannya Alauddin Jadi makanya dia termasuk salah satu Raja besar dari Kerajaan Goa Talo Nah selanjutnya Raja selanjutnya dari Goa Talo Adalah Raja Sultan Hasanuddin Bukan Raja ya Tapi Sultan Hasanuddin Disini Sultan Hasanuddin Kalau kalian bingung Dia yang ada di uang 10 ribu Kita lihat lagi uang 10 ribu Yang kalian punya Disitu ada fotonya Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin ini kenapa terkenal? Karena dia adalah Salah satu pimpinan Goa Talo Yang berani untuk mengusir VOC Atau mengusir kegiatan monopoli Yang dilakukan oleh VOC Nah VOC disini Tidak Tidak Apa namanya Jadi dia melakukan Apa namanya Kalau disebut dengan istilah Defi de et impera Artinya Adu domba Jadi VOC tidak serta-merta Langsung melawan Hasanuddin Tapi yang melawan Hasanuddin Adalah Aru Palaka Aru Palaka ini adalah Putra Mahakota Kerajaan Bonek Jadi Aru Palaka ini dijanjikan Kamu mau gak jadi raja Kalau kamu mau jadi raja Lawanlah Sultan Hasanuddin Jadi kita sesama bangsa sendiri Saling melawan Padahal kan Bonek kan ada Di bawah Kerajaan Goa Talo Tapi karena dijanjikan tahta Akhirnya Aru Palaka disini Melawan Sultan Hasanuddin Tapi disini walaupun Melawan bangsa sendiri Sultan Hasanuddin gak gencar Akhirnya Karena ketekad-tekad Yang sangat bulat Dari Sultan Hasanuddin Maka Sultan Hasanuddin Diberikan gelar Yaitu Ayam Jantan dari Timur Saking beraninya dia Untuk melawan VOC Tapi tetap Akhirnya dia yang kalah Maka disini akhirnya Sultan Hasanuddin Harus menandatangin Sebuah perjanjian Dimana disini Merupakan perjanjian terkenal Yaitu Perjanjian Bongaya Inti dari Perjanjian Bongaya Adalah Sultan Hasanuddin Ya mau gak mau Dia harus menerima VOC kembali disana Dan dia tidak lagi Menjadi raja Karena yang menjadi raja Selanjutnya adalah Aru Palaka Aru Palaka sebagai Raja Bonek Oke Selanjutnya Disini Kalau disini dimaksudkan Mengandung sistem Feodal Artinya Kalian harus tahu Sistem Feodal adalah Sistem dimana Kita itu sangat Menuruti perintah atasan Jadi Salah benarnya atasan Kita tidak peduli Yang penting kita harus Menuruti atasan Seperti itu ya Jadi Rakyat itu sangat Sangat setia terhadap raja Jadi walaupun Rajanya Rajanya salah Walaupun rajanya memihak VOC Tetap rakyat harus Menuruti perintah raja Jadi bukan Benar salahnya raja Tapi disini Karena kita memakai sistem Feodal Maka kita tidak Mempertanyakan Itu benar atau salah Oke Selanjutnya kita masuk Ke kerajaan Banjar Kerajaan Banjar ini Ada di Kalimantan Selatan Disini raja yang terkenalnya Adalah Sultan Musta'in Bila Sultan Musta'in Bila Ini Kenapa disebut Kerajaan-raja yang besar Karena pada masa Pemerintahannya Militernya Kerajaan Banjar Sangat besar Dia sampai memiliki 50 ribu Orang prajurit Dan ini termasuk Jumlah yang besar Untuk Jumlah kerajaan Saat itu Lalu selanjutnya Untuk kehidupan sosial Disini masyarakat Banjar Terjadi dari 3 piramida Piramida yang paling tinggi Atau yang paling sedikit Adalah golongan penguasa Golongan penguasa Disini artinya Golongan kerajaan Lalu Golongan yang kedua Itu yang di tengah-tengah Adalah orang Belanda Lalu golongan yang ketiga Itu yang paling banyak Adalah rakyat jelata Petani, pedagang, dan nelayan Oke Selanjutnya kita masuk Ke kerajaan Ternate dan Tidore Ini letaknya ada Di Kepulauan Maluku Utara Kalian harus ingat Ternate dan Tidore ini Letaknya di pulau Jadi mereka bentuknya pulau-pulau Dan bersatu di bawah Kerajaan bernama Ternate dan Tidore Untuk istilahnya Karena ibu sudah pernah bilang ya Ternate dan Tidore ini Bisa dibilang Atau Maluku ini bisa dibilang adalah Sumber penghasil rempah-rempah terbanyak Yang ada di Indonesia Jadi benar-benar sangat-sangat-sangat kaya Oleh karena itu Mereka mendapatkan julukan sebagai The Spicy Island Artinya adalah Pulau penghasil rempah-rempah Nah disini Ternate Tidore Karena dia merupakan Kepulauan Dia punya apa ya Punya persatuan Jadi untuk kerajaan Ternate Dia membuat Persekutuan namanya adalah Uli Lima Dimana Uli Lima ini adalah Persekutuan Lima terdiri dari Lima pulau yang bersatu Di bawah kerajaan Ternate Yang pertama adalah Pulau Bacan Lalu Pulau Obi Pulau Seram Dan juga Pulau Ambon Lalu untuk kerajaan Tidore Dia punya Persekutuan Persatuan namanya Uli Siwa Atau Persekutuan Sembilan Dimana terdiri dari Pulau Jailolo Pulau Makian Dan pulau-pulau kecil Sampai di Maluku Pulau-pulau kecil Maluku Sampai juga di Papua Nah selanjutnya Ternate dengan Uli Lima Dan Tidore dengan Uli Siwa Ini mereka Mereka bisa dibilang Saling bersaing ya Dan persaingan mereka Akhirnya dilihat oleh Portugis dan juga Spanyol Disini Portugis bekerja sama Dengan Ternate Spanyol bekerja sama Dengan Tidore Makan Akhirnya mereka Berperang nih Tapi disini Ada Paus Paus sebagai Pimpinan umat katolik Sedunia Paus menyarankan Untuk membuat Yang namanya Perjanjian lanjutan Saragosa Dalam perjanjian Saragosa Ini adalah bumi dibagi menjadi dua Utara dan Selatan Utara untuk Spanyol Selatan untuk Portugis Jadi karena Maluku ada di Selatan Maka disini Spanyol harus meninggalkan Maluku Jadi yang berkuasa disini adalah Kerajaan Ternate Karena apa Tidorenya tidak ada teman lagi Karena Spanyolnya sudah pergi ke Utara Atau sudah pergi ke Filipin Oke selanjutnya Yang karena berkuasa Ternate Maka Ternate berhasil menaklukan Tidore maksud ibu ya Jadi Ternate Tidore itu berada di bawah kekuasaan Ternate Nah selanjutnya pimpinan Ternate adalah Sultan Heirun Sultan Heirun ini Dia sadar kalau selama ini dia cuma diadu domba Jadi Ternate Tidore itu cuma diadu domba Sama Portugis dan juga Spanyol Akhirnya dia berusaha untuk melawan bangsa Portugis Nah perlawanan selanjutnya adalah Perlawanan dari Sultan Baabullah Sultan Baabullah ini adalah seorang penguasa Yang berhasil menguasai hampir seluruh kepulauan Maluku Kalian tahu Maluku pulaunya kecil-kecil Tapi berhasil dikuasai oleh Baabullah Maka disini Sultan Baabullah mendapatkan Julukan sebagai tuan dari 72 pulau Karena apa kemampuan dia untuk mengatasi Semua pulau-pulau tersebut Oke sampai sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!